Meski saat ini berstatus sebagai pemain Paris Saint-Germain, namun nama Lionel Messi akan selalu melekat dengan klub yang membesarkan namanya Barcelona. Selama lebih dari 2 dekade bermain untuk Barcelona, Messi tercatat telah memenangkan 6 kali penghargaan bergengsi Ballon d'Or. Jumlah tersebut menjadi setengah dari total 12 Ballon d'Or yang pernah diraih oleh para pemain Barcelona. Setelah kepergian La Pulga di tahun ini, Barcelona hanya diwakili oleh Pedri yang tampil mengesankan bersama timna Spanyol. Meski tidak dijagokan, namun Barcelona memiliki sederet pemain yang pernah memenangkan penghargaan tersebut. Dan berikut adalah 5 pemain Barcelona yang pernah meraih Ballon d'Or selain Lionel Messi. Luis Suarez disini bukanlah mantan pemain Barcelona yang kini membela klub rival Atletico Madrid. Luis Suarez yang dimaksud adalah pemain legendaris Barcelona pada era tahun 1955 hingga 1961. Meski berposisi sebagai gelandang serang, namun Suarez berhasil menyumbangkan total 66 gol dalam 122 penampilan bersama Blaugrana. Berkat catatan gemilang tersebut, ia pun menjadi pemain pertama Barcelona yang berhasil meraih penghargaan bergengsi Ballon d'Or di tahun 1960. Bahkan, satu musim berselang, Suarez menyandang sebagai pemain termahal dunia ketika dibeli raksasa Italia Inter Milan. Johan Cruyff Sebelum era Lionel Messi, Johan Cruyff merupakan sosok yang paling melekat dengan klub Barcelona. Pemain legendaris asal Belanda itu pernah meraih penghargaan Ballon d'Or di tahun 1971 ketika membela Ayak Amsterdam. Setelah Johan Cruyff hengkang ke Barcelona, ia pun tak butuh waktu lama untuk membuktikan kehebatannya. Mantan pemain timnas Belanda itu berhasil meraih Ballon d'Or di musim debutnya bersama Blaugrana. Bahkan, satu musim berselang, Cruyff berhasil meraih Ballon d'Or ketiganya setelah membawa Barcelona meraih gelar La Liga dan membawa Belanda ke final Piala Dunia 1974. Setelah pensiun dari sepak bola, Johan Cruyff sempat melatih Barcelona dan memberi gelar Liga Champions pertama bagi mereka. Christos Taikov Christos Taikov menjadi pemain pertama dan satu-satunya asal Bulgaria yang berhasil meraih penghargaan bergengsi Ballon d'Or. Tepatnya di tahun 1994, Christos Taikov yang membela klub Barcelona berhasil menyingkirkan nama-nama besar seperti Paolo Maldini dan juga Roberto Baggio. Padahal, keduanya berhasil membawa Italia menembus partai final Piala Dunia tahun 1994. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu sendiri, tercatat dua kali membela Barcelona dalam periode berbeda. Di periode pertama musim 1990 hingga 1995, ia berhasil meraih Ballon d'Or setelah memenangkan La Liga Spanyol dan membawa Bulgaria finish di posisi 4 Piala Dunia 1994. Sementara periode keduanya bermain di Camp Nou, terjadi di tahun 1996 hingga 1998 setelah sempat membela klub Italia Parma Calcio. Rivaldo Selama membela Barcelona dari tahun 1997 hingga 2002, Rivaldo yang memiliki nama lengkap Rivaldo Victor Burba Ferreira berhasil membukukan total 130 gol bagi klub asal Katalan. Dengan jumlah tersebut, mantan pemain timnas Brazil itu menjadi salah satu pemain paling subur dalam sejarah Barcelona. Puncaknya, Rivaldo terpilih sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or di tahun 1999 dan mengalahkan nama-nama bintang lainnya seperti David Beckham dan juga Andriy Shevsenko. Ronaldinho Selama bermain di Camp Nou dari musim 2003 hingga 2008, Ronaldinho berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or di tahun 2005. Sebelumnya, Ronaldinho berhasil membawa Barcelona meraih gelar La Liga dan mengantarkan Brazil menjuarai Piala Konfederasi. Gaya bermain yang cantik dan menghibur membuat siapapun kagum dengan skill yang dimiliki oleh pemain berambut gondrong tersebut. Bahkan, Ronaldinho merupakan satu-satunya pemain selain Diego Maradona yang pernah mendapatkan standing ovation dari pendukung tim rival Real Madrid.